Pemirsa Partai Nasdem menyerahkan laporan terlibat dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK ke KPURI siang ini. Kewajiban ini didilai sebagai gambaran akutabilitas dan profesionalisme Partai Nasdem sebagai peserta pepilu tahun ini. Partai Nasdem tercatat mengeluarkan total dana kampanye sebesar 259 miliar rupiah pada pepilu tahun ini. Jumlah ini bersumber dari keuangan partai politik sekitar 80 miliar rupiah dan keuangan para caleg Partai Nasdem sebesar 177 miliar rupiah. Jumlah ini didilai sebanding dengan hasil perolehan suara Partai Nasdem di pepilu tahun ini berdasarkan penghitungan KPU yakni mencapai angka 10 persen. Di rata-rata saya kira normal. Caleg-caleg yang sedang bertarung di pemilu 2019 ini dana kampanyenya rata-rata ada yang mulai paling tinggi sekitar 4 miliar untuk satu seorang caleg. Dengan capaian hasil pemilu legislatif sekitar 10 persen saya kira Nasdem punya satu kelebihan khusus yaitu dalam hal efisiensi.